Dicoba Bagaimana kita menghadapi Yang semodel ini Apakah dengan Banyaknya Dari Ilmu pengetahuan Ilmu pengetahuan ada dua Di antara ilmu pengetahuan secara umum Dan ilmu pengetahuan secara agama Dan tindakan apa yang harus kita lakukan Bahwa keluarga itu Merupakan satu fitnah Baik, tadi dikatakan Harta dan anak ini adalah ujian yang berat Kenapa orang lalai Berzikir kepada Allah Males ke masjid itu faktornya Karena cinta anak cinta Cinta harta Kebanyakan orang anak jadi alasan gitu kan Pada males ke masjid Terus juga males ke pengajian dan seterusnya Karena memang sudah dijelaskan oleh Allah Harta dan anak merupakan Penyebab kita lupa dengan Allah Makanya Janganlah penyebab Gara-gara banyaknya harta Atau banyaknya anak Membuat kita lupa dengan Allah Kemudian Di ayat yang lain Ternyata anak dan istri itu musuh kita Di ayat yang lain Maksudnya musuh adalah Suatu saat ini akan jadi musuh Ketika istri kita masuk neraka Dia akan jadi musuh Dia akan nuntut Kenapa saya gak dididik Kenapa saya gak diajarkan tentang haid Kenapa saya jilbab lepas kamu diem aja Kenapa saya ngomongin orang sama grup-grup arisan Kamu gak ngingetin Gitu Pada dasarnya Orang yang hidup dengan kita itu musuh kita Dan juga anak Anak juga akan menjadi musuh Akan menarik kita ketika kita hidup di surga Ternyata anak di neraka dia menarik kita juga Jadi kita akan gagal juga pada akhirnya Makanya untuk itu Nomor satu adalah Kita masukkan ke dalam Kolom agama Nomor satu Didik istri Kalau istri kita gak ngerti haid Suruh ikut pengajian di yang Ustaz yang ngerti haid Gitu Kemudian anak juga tadi Dipesantrenkan Supaya kita nanti Lepas kewajiban Ketika Allah bertanya Apa yang Kamu perbuat Dengan amanah kamu Istri Dan anak Ya yu alatina amanu Ku angfusakum wa ahlikum naro Surat At-Tahrim ayat 6 Wai orang-orang beriman Jagalah diri kalian Kita sendiri Berarti kita harus pinter Harus berilmu Karena kita akan mendidik istri Karena kita akan mendidik anak Harus berilmu dari sekarang Jadi yang belum nikah Harus banyak ilmu Kemudian Setelah kita menjaga diri kita Kewajiban kita Istri Anak Orang tua bukan kewajiban kita Artinya yang dituntut itu Istri sama anak Apa yang kamu pimpin Dengan istri dan anak kamu Karena ibu itu yang menuntut Kalau bapak Kita kewajiban bapak Karena kita anaknya bapak Ya kan Ku angfusakum wa ahlikum naro Keluarga Karena Kalaupun kita sukses Secara pribadi Kalau keluarganya tidak sukses Maka kita dinilai Tidak sukses Kalau keluarga di neraka Kita akan ke neraka juga Mereh juga yaudah Mereh juga Makanya ada hikmahnya Orang yang punya anak Salah satunya Tidak dapat tuntutan anak Harus bersyukur disitu Jadi minus satu Iya Jadi jangan terlalu sedih juga Kalau yang gak punya keturunan Lepas tanggung jawab Keturunan Di hari akhirat Jangan bangga banyak anak Karena itu musuh semua Iya di dunia enak Seneng Tapi itu bakal musuh semua Terasa deh punya anak Yang duraka itu Nyakitin hati Dari dunia sampai akhirat Udahlah pagi Lagi kecilnya Dimandiin Ganti pampers Mulai gedenya Ngelawan Terus pas kita tua Ditaruh di panti jompo Belum lagi di akhiratnya Kita di surga Ditarik ke neraka Solusinya adalah Al-Quran solusinya Apapun masalahnya Al-Quran solusinya Makanya banyak baca Al-Quran Insya Allah berkah hidupnya Kembali kepada Al-Quran Kemudian ada gak disitu Pertanyaan lagi Ustadz Selamat menikmati